Saya selalu bilang, lagu ini jangan gombal ya, saya gituin. Karena semua bisa bilang, cinta, sayang, tapi in fact it's not like that, ya kan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang, tanpa kenyataan. Kalau kau, baru pikir udah paling, udah paling, udah oke nih. Cut, 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 apa mungkin ada apa? Itu bahasa Indonesia-nya, semua bisa, bukan semua. Saya punya accent kan masih, ayah, ayah, lupa melulu. Cut, cut, melulu, cut. Udah gini-gini, kamu pulang dulu belajar lagi tuh lagu-lagu, enak gak tuh? Lagu satu itu, jangan harap bahwa langsung jadi hari itu juga. Itu berbulan-bulan. Saya gak pernah bilang, saya penyanyi jazz loh. Never. Yang katakan publik. Tapi saya, musik apapun saya respek. Halo, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito, di program pengarsipan musik Sinduskup. Sepanjang hampir 4 tahun, Sinduskup berupaya untuk terus melakukan pengarsipan musik dan mendokumentasikan sosok-sosok penting yang pernah hadir di industri musik Indonesia. Dan pada sore hari ini, saya telah bersama legenda musik yang dikenal sebagai musisi jazz atau penyanyi jazz. Dia adalah Tante Margie Segers. Yes. Halo. Hai juga. Segers atau Segers? Segers. Segers ya. Jadi itu nama Belgia ya Tante? Nama Belgia itu. Nama Ambonnya ada? Mama saya kan Peters. Oke. Itu Ambonnya. Nggak ada Marga yang di... Wah itu kalau saya miskin ngomong itu panjang. Oke. Itu dari ibu saya terutama ya kan. Dia kan darahnya apa, darahnya apa tuh. Ada Thomas Schwabnya, ada Haspersnya, ada Hengstnya. Itu yang saya ingat. Oke. Oke. Tante, ini kehadiran saya menemui Tante ini dalam upaya untuk merawat ingatan kita akan sejarah musik Indonesia yang cukup panjang gitu. Dan Tante ada di dalamnya. Nah. Bulan Oktober akan tampil ya di Synchronous Festival. Iya. Itu menarik banget nih. Tante akan ketemu dengan Tante Hermi Kulit. Dan Tante Rinja Main yang ada proyek REM gitu ya. Bisa ciptain sedikit nggak tuh tentang apa Tante? Sebenarnya ini trio sudah berjalan. Ya kita perform di beberapa tempat seperti Situ Gunung, Sukabumi. Ya kan yang bikin kan anak-anak dari Rackfest. Mungkin tahu Om Lek, Ameng. Ya itu mereka yang mengadakan itu. Dan kita udah pernah juga main di satu tempat dekat Antasari. Itu juga REM sudah berjalan lah. Memang waktu di Situ Gunung sudah saya katakan. Ini kalau kita bertiga bagusnya apa nih bikin namanya ya kan. Ya kayak Tante Rin, Tante Hermi karena mereka kan di bawah umur saya. Mereka bilang nama dong, nama Marjian duluan dong. M mesti gimana kalau M, I, R jadi A. Ya kan nggak mau saya. Kalau MR juga nggak mungkin. Dan saya balikin bilang, R, E, M. R, E, M, REM, REM. Nah kebetulan lagi memang ada dalam pemerintahan ada kerjaan keras dengan apa. Terus Tante Hermi sebut, ya REM nggak nape mulut. Apa itu artinya? Mulutnya tutup aja. REM, di REM. Di REM ya. Oke. Nah nanti akan membawakan repertoire apa aja? Repertuarnya itu sebenarnya dari rekaman-rekaman kita bertiga. Yang kita pernah rekam Tante Hermi dengan dia punya rekaman, Tante Rin dengan dia punya rekaman, saya dengan rekaman saya gitu. Itu kita keluarkan yang memang sudah dipilih oleh synchronize gitu. Oke. Ada mungkin gimmick-gimmick spesial atau apa nanti yang kira-kira teman-teman lakukan dan seru gitu? Mungkin akan bisa ada dapat spirit itu di saat kita lihat aransemen yang dibuat, musik yang dibuat. Kan ini kan musiknya kan, maunya sih sebenarnya tetap dengan rekaman ininya, intronya, et cetera-nya. Tapi kan saya mesti lihat dulu, ya kan belum jadi. Jadi nanti kalau pas lagi sudah dibuat dan sudah dikasih, saya sudah bisa dapat idenya apa dan bagaimana gitu. Tapi Tante melihat teman-teman muda sekarang yang kembali mengapresiasi dan memberi tempat lebih gitu pada musisi-musisi legendaris, gimana tanggapan Tante? Ya kalau menurut saya V, ya mereka, kalau dalam-dalam musik mereka lebih fresh ya, lebih fresh dan lebih banyak idea yang mereka, yang kita ambil, karena ya kan memang dengan situasi dan kemajuannya di Indonesia, ini yang kalau kita kembali lagi di era tahun 60-an, itu belum semaju sekarang. Kenapa sebenarnya tidak? Oleh karena dulu kita belum ada CD, belum ada yang kita bisa cari musik di YouTube, et cetera. Jadi pengetahuan lebih banyak di Google, ya kan? Dulu mana ada kita, ya kan? Mikir sendiri, cari tahu, mesti cari bukunya dan sebagainya. Kalau sekarang kan gampang, mau perlu apa? Tidak, buka Google, ketahuan, ya kan? Jadi banyak mau dibilang, musisi-musisi anak muda sekarang itu paling enak banget dibanding zaman kita dulu, di tahun 60-an, gitu. Nah, kalau kita kembali ke belakang, gitu ya, kita tahu Tante Marji lahir di Cimahi, gitu ya, pada tahun 51. 50. Tahun 50. Dan pada usia 1 tahun pergi ke Belanda. Tidak, tidak, tidak. Saya 50 lahir di sini, bayi umur 7 bulan, saya dibawa ke Belanda. Berarti masih tahun 50 itu? Sudah masuk 51, dong. Tahun 51 ke Belanda, dan tinggal di sana selama 18 tahun. kembali ke Indonesia. Tentu waktu 18 tahun itu kembali bukan buat bermusik, dong? Atau? Sebenarnya, sudah ada di dalam saya. Waktu di Belanda juga, jadi gini, keluarga saya itu memang, kakak saya punya band sendiri yang dibilang musiknya dia itu blues, soul, itu ya. Kalau papa saya beda lagi, Keroncong, Hawaiian, gitu loh. kan lagu-lagu yang, seperti Fetch Domino, seperti Pepet Boone, jadi itu semua di dalam rumah saya, mendengar, musik beda-beda, gitu. Sudah terpapar, gitu ya? Iya, betul. Dan ke Indonesia untuk pertama kali, oh, aku akhirnya memutuskan, jadi musisi, itu momennya apa? Menjadi penyanyi, emang, ya. Saya sendiri, memang saya, saya senang nyanyi, saya senang musik. Siapa yang ditemui pada waktu itu? Enggak, saya tuh, waktu itu kan masih tinggal sama kakak, di kompleks Bank Indonesia, kan kita baru dateng, ya kan? Terus kakak saya, nanya sama saya, kamu maunya apa? Dari penyanyi. Nah, disitu saya diledek, kamu jadi penyanyi, bahasa Indonesia kamu aja gak jelas, gitu loh. Wah, saya pikir, ya tapi kan nyanyi, gak selalu mau bahasa Indonesia, kan ada Inggrisnya juga, saya gituin kan. Tetap, kamu harus bisa belajar bahasa Indonesia, harus bisa menghayati, dan sebagainya, sebagainya. Wah, sempat nangis juga saya itu saat itu, ya kan? Wah, dibikin drop. Tapi saya enggak, saya punya kemauan keras banget. Akhirnya saya dikenalin sama almarhum Chris Patikawa, om Oce Pekanusa, itu mereka orang Tiveri. Kan suka ada acara tuh di Tiveri, saya dikenalin-kenalin, terus ada group band yang dibikin, namanya Soul Section, saat itu. Saya jadi penyanyinya, keluarlah di Tiveri itu, tahun, kalau gak salah, tahun apa, tahun 69, saya udah lupa juga. Pertama kali itu masih hitam putih kan, lagunya itu Midnight Hour, itu lagu dari Bautown kan, Soul Music. Itu pertama kali. Dan dari situ akhirnya berjejaring ya katamu. Ya, jadi saya pergi ke, waktu itu kan belum ada, maksudnya, gig seperti yang besar apa-apa, tapi pesta-pesta rumah kebanyakan kan, gitu loh. Saya ikut teman-teman, nyanyi kamu, nyanyi saya, memang senangnya nyanyi, nyanyi gitu, namanya dua lagu apa gitu, tapi lagunya ada bukan, bukan jazz, belum. jadi masih rock, masih song, masih blues, gitu loh. Jazz tuh masih jauh, belum ada dalam pikiran saya, gitu loh. Nah, ini menarik, saya kemarin sempat riset segala macem. Tante Marji ini, mungkin bisa dibilang gak sih, sebagai salah satu juga, pionir penyanyi jazz perempuan, terkhusus perempuan gitu ya. Mungkin Tante bisa ceritakan, pada era itu sebelumnya udah ada belum? Tante, perempuan-perempuan yang, menyanyi jazz gitu, atau di scene jazz? Kalau sebagai penyanyi Indonesia, yang memang besar di Indonesia, yang saya kenal itu adalah, Mona Sitompul. Mona itu dulu kan punya, Sitompul Sisters, ya kan dulu. Nah, kalau menurut saya lihat, dia adalah, penyanyi yang punya vibra, khusus di dalam, jazz music, suaranya. tapi ya, udah menghilang ya. Terus saya setau saya, saya cuman taunya, dia dan saya juga tau, Almarhum membuat tutup poli. Dia tuh, wah kalau namanya, bikin bebop, atau apa deh, dengan jazz, ini Shandre-nya, gila. Wah, improvisasinya. Gila. Tapi ya, terus kan, dia lebih ke pop kan. Gitu loh. Nah, tapi untuk yang, penyanyi, penyanyi, perempuan, atau soloist, penyanyi jazz, yang, barengan Tante Marji, gak banyak ya berarti ya, atau mungkin the one and only mungkin tahun 68, 69 itu. Ya, saya waktu itu juga, mau dibilang apa ya, masuknya ke musik jazz, itu kan, baru tahun, 70-an, kalau gak salah. Lewat debut? Ya, jadi via, via kelas mana, Almarhum. Karena kita tetangga. Oh, di? Jadi om Jack kan dulu tinggalnya, Almarhum, di Melati Raya. Saya tinggalnya di Melati Utara. Nah, itu juga, kebetulan sekali, saya tuh mau ke salonnya, Tante Min, istrinya kan. Dan kebetulan, bahasa Indonesia, masih, masih, masih kacau lah. Terus, tiba-tiba, dilihat saya, wah Jack, di umum bahasa Belanda. Saya rasa kayak, woy, I feel home. Ya kan, ada yang bisa enak, ngomong bahasa Belanda gitu. Ini yang kita cari Jack, yang kita cari. Saya bingung, apa maksudnya gitu. Nah, tanya dia nonton saya, tuh di TVR. Nah, om Jack bilang, sama Tante Min, bahwa, ini saya mau ditangkap nih, anak nih. Tapi gak ketemu-ketemu, ketemu nih, secara seperti itu. Nah, dari situ saya main ke rumah dia, nah, mulai dia, kasih saya inspirasi, dan apa, dan apa, dan itu bukan cuman, seminggu sekali, tiap hari. Ambil saya bosen. Karena saya bikin ini musik, apa saya, musik saya kan lain gitu loh. Gak segitu oke, saya fine, saya dengerin, apa, dia kasih saya, Diana Washington, Billy Holiday. Saya dalam hati, saya misalkan, ini nyanyi apa, ngomong, ini penyanyi, gitu loh. Karena saya punya musik, waktu itu masih saplin, yang kayak gitu-gitu. Masih rock. Rock, terus, soul music, ya kan, kayak, what it's writing, listen picket. Terus denger yang kayak gini, aduh, kepala saya pusing. Ya kalau saya disini, ya dengan manis, saya dengerin, sambil di rumah, saya putar musik saya, wah. Gitu. Jadi, tapi akhirnya karena, dengan kesabaran ya, almarhum, sabar banget loh. Dia tangkep saya terus, saya tuh di rumah, gak bisa. Ya, umur pasti 18, 19 ya. kira-kira saya, ah saya bebas, saya mau main sama temen-temen, ya kan. Ternyata, mbak, dipanggil ayah. Duh, panggil lagi. Apa ini, pasti ada ini lagi, pasti dijujel lagi, gini-gini kan. Mesti pergi. Apa-apa saya kan. Kamu dipanggil orang tua. Iya, iya. Jadi pergi lagi ke situ. Jadi itu, satu hari itu, yang dibicarakan tentang musik ini. Tentang ini, ntar pakai gitar. Cara nyanyinya seperti ini, seperti ini. Saya cuma dengerin, tapi kan ini otak lagi di mana, gitu. enggak, 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 belum, gitu. Kenapa waktu itu, enggak memutuskan jadi lady rocker aja? Karena kan era itu, enggak, enggak, belum, belum juga sih. Saya lebih, lebih, my basic music yang saya suka adalah blues. Gitu loh. Dan itu jadi akar jazz juga. Dari dulu. Ya, itu memang close kan. Basic dari jazz adalah blues. Gitu loh. Mas ingat gak ada wejangan atau semacam nasihat dari Al-Mahrum Jack yang tante selalu ingat gitu. Kata-kata dia yang tante Marji ingat banget. yang saya ingat banget cuman di gini, kalau dalam musik, seorang bassist atau seorang gitarist, lagi kasih solo, diikutin. Jangan tabrak. Kadang-kadang kan itu dia kan, dia pengen kasih infusasi dia, masih belum selesai. Belum sampai gimana. Sabar aja pokoknya. Jadi main tabrak masuk kan. Udah, memang di saat itu kita belum tau kan. Masih muda kan, belum, belum, belum nyimak lah. Tapi setelah udah nyimak, baru kita lihat, banyak yang saya perhatikan gitu. Musik belum selesai, dia lagi asik main, tau-tau, be, dimasuk. Pasuh. Gitu loh. Saya ingat itu, itu kata-kata dia cuman itu aja. Itu sebelum tahun 70 berarti, mungkin tadi masih baru. Ya sekitar, sekitar 70-an, sekitar 70-an. Tapi belum, belum album debut? Belum, belum, belum. Album itu di start sama dia, di tahun 75. Jadi saya diterjunkan ke nightclub-nightclub dulu. Mainnya, mainnya di LCC, saya ingat banget, di dekat Monash dulu kan, yang punya general, Pak Isman, ya kan. Nah, backband yang main adalah Sadikin Sukhra. Itu orang hebat banget ya, misisi jazz itu. Sadikin Sukhra, Chen, Januari-Janiwari itu ya, terus, main piano. Nah, semuanya pakai partitur, aransemen. Nah, aransemen itu dibuat, mama saya bawa, dipiringan hitam saya ini ke, bapaknya, Om Yopi, Om Rodik, saya bawa ke dia. Jadi pakai gitar, cari kuncinya, bikin di aransemennya, dengan sesuai kunci saya. Dan itu aransemen, saya mau Yopi, sama si ada. Wah, gila dong, berapa tuh? 72. Masih simpen kan, saya plastikin, supaya dia awet. Apa yang bisa Tante ceritakan, dari album debut itu? Karena itu, satu ini juga ya, prasasti juga gitu ya, di musikin. Itu beneran lah. Aduh, kalau dibilang, ya maaf aja ya, saya bukan apa, saya ngomong apa, tapi inilah kita, sebagai penyanyi, walaupun yang sekarang, atau yang sebelumnya, pasti udah tau, yang muda-muda, jangan kapok dengan omaleng, omelan daripada, yang sudah penelaman, itu untuk membangun dia, lebih maju. Kadang-kadang, kalau dibilang nasihat, agak keras kepala. Terus dia belum merasa, yang sesara banget, saya dulu. Omelan bukan dari, omjek doang, almarhum, Bobi Chen, mending kolong-kolong, ngomongnya baik-baik, makin-makian. Tapi, aku sering diomelin, karena apa, nyanyinya? Bisa ngitung gak sih? Tadi intro masukkan, dia bikin yang cepat, kita kan belum, belum, masuk di mana, ini gak ada, tinggal kita rabah, manis, kemana nih, gue masuknya di mana nih? Nanti kalau dimaki di belakang ini, goblok, hitung, goblok, hitung. Apa, bisa nyanyi kok tanya lo? Masih umur-umur, ya, 20-an, 20 lebih lah. Sempat kecil hati gak? Wah, gila ini keras banget, dunia musik, terus kayak, cari pekerjaan lain gitu. Sempat, 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 sempat. Bahkan kerjaan lain, tapi, wah, gak mau lagi dia ke situ, tapi ditangkep terus. Karena, karena ya, disini almarhum, menjahat kelas mana, dia tahu bahwa, ini anak, ada sesuatu di sini, saya gak tahu apa, pokoknya dia tetap, tidak lepas sayang. Tapi pada usia itu, tante gak tertarik untuk, melanjutkan studi gitu, dibanding bermusik, karena itu masih, usia-usia, studi, tingkat atas gitu kan? Itu yang lucu, saya baru datang dari Indonesia. Dari Belanda? Ya, dari Belanda kan. Terus saya tuh, mesti, apa namanya, saya pernah sekolah, ketik, typing. Typingnya itu, dia blinded, jadi, ngomong apa, saya udah tahu hurufnya di mana. Kan berapa detik, spasi, dan sebagainya, saya udah tahu. Ya kan, bikin surat ini, bikin surat. Tapi saya, karena pulang ke Indonesia, stop, sampai gak dapat, itu ijasa. Di sini, di kanak kakak saya, itu kan punya suami, orang bank, KBI. Nanti lihat, saya pinter bahasa Belanda, saya pinter bahasa Inggris, Indonesia oke lah, gitu. Mau dimasukin ke BI. Bukan saya, yang selalu duduk diam di kursi itu, aduh, kayak, panah jumel. Sekolah, kamu sekolah, terusin lagi. Saya sekolah lagi tuh, rumah kan masih di Bank Indonesia, di Pancoran tuh. Dikasih les, di Minangkabau. Ini saya terusin sampai, sebentar, karena saya udah bisa semua. Dapat tuh ijasa, dengan rencana masukin. Saya gak mau, saya bilang, jadi kamu mau nyapa, saya menjadi penyanyi. Penyanyi, bahasa Inggris, oh, udah pokoknya nyanyain. Penyanyi, bahasa Inggris saya gak jelas. Nangis kan saya, doang meling bukan cuman kakak saya yang, perempuan, yang laki, mama saya. Wah, kayaknya tertekan banget sih, gue di, di apa ya, dipojokin gitu. Orang, kamu kalau kerja di banka misalnya, saya gak mau, kenapa gak mau. Nah, nanti gue ambein sampai saya gituin. Sudah duduk, ngetikin surat buat bos, gak ada, ada, ada. Gue gak mau bukan gue. Gue lebih baik, lo suruh gue kesana, kesini, kesana. Saya bukan orang yang duduk. Gak ada. Tapi jiwa rebel itu dari dulu gak ada. Jiwa rebel, pemberontak gitu, pemberontak itu, emang, itu dari kecil. Sebenarnya bukan berontak, maksud saya tuh, kok saya gak boleh kasih, saya punya opinion gitu. Oke. Kan I have also my opinion, gak selalu, lo harus begini, lo harus begini, ini gak boleh begini, ini begini. Ya, terlalu di detail gitu. Marah, berontak lah saya jadinya kan. Gue marah, tiba-tiba-tiba ngomel, tiba-tiba ngomel saya. Udah, saya tiba-tiba gak mau. Akhirnya saya, akhirnya, apa namanya, sampai tinggal di rumah temen tuh. Nah, temen itu, kakaknya dia adalah penyanyi Franz Darwomest, pernah denger kan? Jaman dulu. Nah, si Franz itu kan, almarhum itu kan penyanyi pop. Begitu lihat saya. Kamu ikut saya gak? Saya ada ini, gig disini. Bintar ada deh, Ya oke, saya ikut aja. Saya liatin nyanyi, lagu-lagu Tom Jones, kayak gitu kan. Terus saya nyanyi, lagu suri besi. Dapat, aduh, itu gak. Aduh, kamu tinggal sini. Ntar, kakak saya, adik saya pergi ke rumah orang tua, kamu bilang, kamu tinggal, saya tinggal di Kramat waktu itu. Jadi, setiap dia ada gig, saya ikut. Setiap dia ada gig, saya ikut. Dengan keterusan akhirnya. Iya. Terus waktu pemilihan lagu debut, semua bisa bilang sayang itu, itu lagu dari Charles Huta Galung ya? Huta Galung ya. Itu, kalau gak salah, ini aku pengen memastikan, apakah itu keluar di albumnya The Mersis dulu, atau di Tante ya? Mersis dulu dong. Mersis dulu ya, terus melihat yang versi jazznya. Iya. Itu waktu pemilihan lagu itu, bagaimana Tante? Ya dipilih mom jazz. Jadi semua, semua itu dia yang ngatur. Oh gitu. Dari lagu terpikat, dari lagu ini, semua dia, kamu ini, kamu ini. Denger ini, denger ini, ini. Pakai gitar dicobain, ada caranya begini nyanyinya. Ini begini, padahal saya udah mikirnya, otak ini mikirnya, kapan gue mainnya ya? Karena masih muda. Pengen kumpul sama temen. Gak ada waktu. tiap hari, itu di situ. Kalo saya udah pulang, rasanya merdeka. Kenapa? Saya bisa putir siapinya lagu yang saya suka. Siapinya, iya kan? Danau, danau. Gitu-gitu. Oke. Itu, apa ya waktu itu, memutuskan untuk, yaudah, akhirnya, release album, dan itu, ini ya, Tante apa, cukup, intense ya, kalo gak salah ya, album satu, album dua, dan seterusnya tuh, rapet ya? Rapet. Emang, gak tau lah. Tapi saya bersyukur, terima kasih banget ya, kepada, almarhum. Mereka juga, almarhum semua, walaupun dengan, apa, kata-kata yang tidak menyenangkan, yang mau bilang, sakit hati saya. Tapi, justru itu, yang menjadikan saya lah, seorang magisikus. Kalo mereka, tidak begini sama saya, tinggal tak, belum jadi saya. Dengan, aku gak mau lah. Nah, ini. Uang galak siapa sih, Tante? Dari senior-senior itu? Um Bubi juga galak, Um Bubi, aduh, tau deh orang Surabaya kan, tau kan. Dengan logat Surabayanya? Yes. Ya. And itu bukan cuman, di waktu recording, terlive saya inget banget, di ITB. Aduh, saya tahu kan masih umur berapa ya? 20 something lah. Lagunya tuh, lincah nian. Nis nian, lincah nian, dibikin cepet, lo tau gak? Yang tadi kasih lah. Bini Mustafa yang main drum, yang main bassi, almarhum Perry. Ini intro, ini masuk kapan ya? Terus saya deketin si Perry, Perry, lu tandain gue mau bass, Perry. Bang. Ya oke, tenang, tenang. Di belakang udah mati-mati. Saya males keluarin kata-kata gak bagus pada dia. Habakk. Ini udah gemestir, itu penonton. Ini terbeda, fek nonton. Bayangin, di belakang yang, ngecec, ngecec, ngecec. Dari kasih bass, cuk, baru saya, masuk manis. Lian. Nyanyinya juga udah, Ya mau dibilang kalau disuruh sekarang, lo bikin gitu, sikat lo. Ada pengalaman gak terlupakan sama mereka yang sampai sekarang kalau inget mungkin lucu? Ya itu yang dibilang kalau setiap, itu gak bakal saya lupa deh gila, buset depan umum, di depan publik yang lagi nonton, ya kan. Duh tuh mulutnya, ampun deh, bentuk gelit dulu, saya mau marah kembali orang tua, ya gak? Itu kayak kultur itu sekarang mungkin udah gak ada ya, Tante, kalau ketemu saya. Yang saya denger dari beberapa musisi muda ya, ada, ada beberapa yang saya selalu bilang sama mereka yang udah di lehting-lehting saya, janganlah, ini anak-anak ini bukan kayak zaman kita dulu, ya bisa dibikin kayak militer, yang ada dia lari, dia gak mau lagi. Bagaimana lo bisa tanamkan sesuatu ke dia, begini, nah kebanyakan mereka dari muda-muda, Tante balik, orang-orang galak, pada saya bukan galak. Saya udah berubah karakter saya untuk bisa menangkap mereka, mengarahkan, jangan gini. Jadi, bukan kebanyakan, jangan gitu dong, kamu bisa hidup gak? Kan kasihan kalau di gitu. Dia paling lembut ya, Pak, dari era-era itu. Amarnung Mariono mungkin, atau? Oh, termasuk, tapi dia sama saya gak pernah. Dia gak pernah sama saya. Om Beny Mustafa juga baik banget, jisabar, ya jisabar. You're the lady jazz, lu, gini-gini. Ini armata udah begini. Bisa ngebayangin lagi rekaman. Kalau kau, gue berpikir udah paling, udah-paling udah oke nih. Cut, cut, cut. Apa, mungkin ada apa. Itu bahasa Indonesia-nya, semua, bukan semua. Saya punya akson kan masih, ayah, ayah, lupa melulu. Cut, cut, melulu, cut. Udah gini-gini deh, kamu pulang dulu belajar lagi tuh lagu lagi dulu. Enak gak loh? Lagu satu itu, jangan harap bahwa langsung jadi hari itu juga. Itu berbulan-bulan. Ini fakta menarik ya, jadi? Berbulan-bulan. Semua bisa bilang itu proses yang panjang. It's not only, semua bisa bilang. Every song, it takes time. And it's not. Kalau sekarang kan udah mudah, tinggal sambung, tinggal ini, ya kan? Tapi Tante Madi menulis lagu juga gak di era-era itu? Sebenarnya udah, tapi saya gak pernah. Kenapa? Tapi saya pernah bikin satu lagu. Waktu itu sebelum sama. Jadi semua bisa bilang itu, kaset itu, rekaman itu, Bob Jack. It's not the first recording itu. Pertama recording saya, waktu itu sama Deloitte. Band Deloitte, Barci Van Houten. Itu ada lagu yang pergi untuk kembali dan jumpa untuk berpisah. Ya kan itu? Itu ada satu piringan hitam yang dibuat. Itu pertama rekaman-rekaman saya itu. Setelah itu, sebelum itu saya juga lupa, saya bikin rekaman sama Fouad Hassan. Fouad, drummer God bless. God bless ya, almarhum ya? Ya, itu gak ada pikiran bahwa, oh ini berapa nih? Ini gue bilang, ya, yuk kita bikin rekaman, kita bikin video ini. Ayo, ayo aja kan. Ya masih teenager gimana sih? Lagunya rock? Lagu rock. Terus saya bikin lagu disitu namanya That's Life. Tuh, udah. Udah jadi. Bikin video clipnya, video clipnya lucu banget di kuburan. Terus nanti kita gendong lo sama keranteng. Iya. Wah orang tua, kamu gila bekas orang mati. Gak ada pikiran terus gitu loh. Kerana gitu. Iya. Ya umur-umur segitu, ayo, ayo aja. Boleh santang, ganteng, lagi tuan. Diambil video. Tapi, itu kan tadi Tante punya circle pergaulan yang di rock juga. Kalo akhirnya terbawa yang kesana. Ya itu yang saya tadi bilang. Saya tidak dilepaskan begitu sama ketemu. Ditempel terus ya. Di saat dia. Begitu saya mungkin baru bangun kali tadi udah disuruh. Anaknya. Bapak, dipanggil ayah. Aduh, saya lihat bapak. Oh, seolah kamu gak kesana. Kok udah punya pikiran. Aku mau main sama temen gue dulu, mau gaul ya kan. Gak bisa. Disini ditahan juga orang tua saya. Kamu jangan begitu. Tuh orang, arahkan kamu baik-baik. Itu kan bukan musik saya. Kamu males musik gue nih. Ini. Jadi, ya ini menarik ya. Bisa dibilang Tante Marji. Dicemplungin ya gitu ya. Kayak diceburin gitu ya. Ke jazz tuh. Di brainwash, benar gitu. Brainwash. Oke. Nah, akhirnya gimana kan? Apakah pada perjalanannya menikmati? Atau? Ya, after all ya. Setelah itu. Karena saya sampai di bawah mom jatuh yang saya bilang. Main di LCC itu. Nyanyi setiap hari. Itu mungkin bisa controlling. Saya mainkan dengan backbandnya. Musiknya yang bosa nova. Yang standard. Walaupun nightclub ya. Tapi itu ada babak-babak kan ada beberapa penyanyi yang bagian dangdut, bagian pop, bagian ini rock'n'roll. Nah, saya ini bagian yang slow standard gitu. Bagaimana Tante Marji sebagai seorang perempuan melewati, ya kita tahu era itu Tante banyak di nightclub, pergaulan lagi habis apa, ya mungkin di luar power generation gitu ya. Gelombang itu masuk ke Indonesia. Nah, gimana Tante menghalau itu semua untuk bisa tetap menjadi pribadi yang baik lah bisa disebut seperti itu. Aku rasa dari apa yang banyak yang saya melihat. Jadi gini, saya selalu punya prinsip saya respect semua musik. Apapun dia. Bukan karena, oh gue penyanyi jazz, dikatakan orang. Saya gak pernah bilang saya penyanyi jazz loh. Never. Yang katakan publik. Tapi saya, musik apapun saya respect. Jangan pikir bahwa saya di rumah juga. Karena saya suka dengar lagu dangdut. Karena it's dangdut. Lagu, it's not lagu dangdut. It's just a lagu. Ya enggak? Kalau saya selalu bilang. Lagu apapun bisa dibikin in a different kind of genre. Ya. Ya, only the rhythm is the rhythm of dangdut, the rhythm of pop, the rhythm of blues. Ya kan? Kalau menurut saya punya pandangan seperti itu. Itu bukan, oh ini lagu blues nih. Oh ini lagu. Loh, caranya lu bawanya kayak gimana? Lu mau blues, lu mau ke dangdut, lu mau kemana? Gitu loh. Tapi tadi yang saya maksud adalah pergaulan. Pergaulan malam gitu. Mungkin era-era itu, era-era drugs, era-era kita tahu tujuh puluhan. Oh, ya, ya, saya gak ngaruh. Saya gak ngaruh, karena saya memang, apa ya, I hate drugs. Ya. Kalau namanya minuman itu juga later on, baru dikasih. Nah, tapi saya kalau minum cuma yang red wine. Orang suka banyak temen. Enak kan minum ini yang ini. Lu aja. Gue udah minum di sini. Jangan lu ajakin otak gue untuk pindah. Tidak prinsip, saya di sini. Saya bergaul sama siapapun, saya bergaul. Mau dia tukang suntik, kek. Dia tukang mabok, kek. Nongkrong loh, saya bergaul. Bukan minum. Karena yang era itu, gila ya. Iya. Masa-masa itu ya. Yang udah nge-stone, udah segala macem. Saya cuma liatin aja. Oh, enak lu, Jini. Lu aja, kalau lu mati, lu aja mati. Gue enggak. Sejawabnya gitu. Saya pakai ini aja, saya minum. Saya mau minum. Tapi minum juga gak. Gak ada, karena mereka bikin minuman yang dicampur aduk semasa. Saya gak mau. Kalau gak dari botol, dia masih ketutup. Saya gak percaya. Saya kan gak tahu diadukin apa di dalam. Karena itulah. Bapak saya selalu banyak sharing sama saya. Kalau merumah ayah saya. Kamu lihat dalam pergaulan sekarang, kamu harus hati-hati ini. Hati-hati semua minuman kami. Kamu hati-hati begini. Apa, orang bisa begini. Itu bapak saya yang berpati-hati. Saya berbagi. Saya ngobrol. Karena my dad, dia itu kayak, he's like my friend. Kalau dia ngomong, I can talk with him anything. Gitu loh. Jangan mama saya. Wih. Mama saya kan nambon. Itu ngomong apa tuh? Kalau bapak saya kan maksudnya menceritakan, Karena dunia ini sudah seperti ini. Kamu hati-hati. Gitu loh. Tadi kita sebenarnya sempat sedikit ngobrol-ngobrol. Dan ada satu hal yang menarik yang saya tangkap dari seorang Margis Ejers. Margis Ejers ini menghabiskan masa yang lama juga di Eropa. Dan kemudian ke Indonesia. Sempat ngomong soal, Aku nih Indonesia banget. Gitu kan tadi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan. Gimana atau apa opini dari Tante Merji tentang. Ya, bisa dibilang industri musik Indonesia gitu. Hmm, ya itulah. Sebenarnya aku mau bilang apa ya. Yang saya melihat di saya baru datang dan sebagainya. Musisi-musisi kita. Mau dikatakan komposer kayak penyanyi tuh hebat-habat loh disini. Cuman kan kurang backup. Ngerti gak? Jadi kalau dilihat di luar kan mereka dapat, Entah apa ya. Kamu jadi lagu kamu. Kamu pinter bikin lagu. Kan itu pasti ada managernya tuh apa yang. Dia backup kamu. And make the best of it. Ya kan gitu loh. Yang saya lihat disini kayaknya, Everybody is finding their own way. Cari tau sendiri dan, Kadang-kadang kesian banget struggle sendiri. Gitu. Secara ekosistem ya berarti ya. Eko sistemnya. Industrinya belum serapih itu ya untuk bisa. Tapi perkembangannya ada tuh tentu. Dibandingkan mungkin era-era dulu. Iya kalau dibandingkan sekarang. Ya dulu kalau dulu tuh. Gak tau ya sekarang nih. Kalau saya bilang jadi apa ya. Sebenernya males saya ciptain. Karena most of the things are not fair. Gitu loh. Banyak tricky. Dari teknik musikal. Dalam, dalam, ah teknik muda. Dalam bisnisnya. Bisnisnya. Ya kan industri-nya. Ya kan. Aduh jadi apa ya. Unfair. Jadi kayak gak apa nih bilang. Unrespectable. Saya suka bilang gini. Wah. Penonton atau yang penggemar. Wah. Tentu mani hebat ya. Orang top gini. Ya. Tapi saya cuma ada apa. Tapi gak ada respect. Gitu. Dia latin saya. Kenapa kamu sih liat. Gak respect sama sekali. Not at all. Kenapa saya bilang itu. Karena. The difference saya bilang di luar. Penyanyi yang dia punya suara ada. Ini bagus tapi dia sudah. Welfare hidupnya. Enggak tinggal. Karena memang didukung. Dibantu. Itu terkait dengan mungkin sistem royalti dan segala macemnya ya mesti ya. Iya. Dan memang kita ketinggalan jauh sekali ya. Soal ini. Bukan ketinggalan. Tricky. Tricky. Dari tadi secara musikal ada perkembangan yang luar biasa yang nanti lihat dari talenta-talenta muda Indonesia gitu. Iya. Maksud saya tuh sekarang kalau dibanding-dibanding dulu nih banyak anak-anak yang sekarang yang muda nih mereka punya ide banyak banget loh. Dengan segala tekniknya dia itu ya waduh. Tapi saya suka karena saya ngikutin terus kan. Wah gila nih anak. Lebih liar ya. Iya. Jadi dia bisa-bisa. Umamanya tiba-tiba ada dalam-dalam musik itu ada gitar tapi ada gitar yang bunyinya kayak. Kayak ada tradisional di belakangnya atau kayak gitu-gitu loh. Dan tapi menikmati itu ya. Iya. Bisa bikin-bisa bikin bagus banget dengan. Memang tekniknya sekarang semua udah-udah canggih. Nggak kayak dulu kan. Dulu kan mana coba. Begitu salah di pertama ulang lagi dari atas. Bingungin di atas yang tadi kemana ya. Iya paling banyak improvisasi ya. Iya. Nah kejadiannya tuh di rekaman mana? Studio Irama dulu kan. Oke. Irama tuh kan ada kereta api yang suka lewat. Setelah lagi nyanyi. Tunggu, tunggu, tunggu. Stop dulu, stop. Kereta lewat, kereta lewat. Waduh. Udah tinggal sedikit. Ulang lagi dari atas. Nanti datang. Kayak tadi bisa. Nggak kayak tadi nggak bisa. Saya nggak tahu kayak tadi kayak apa. Capek loh itu. Satu lagu nggak jadi. Jadi kan ada kereta lewat. Emang nggak kedap ya studionya? Nggak tahu. Udah di atas. Udah stop. Udah stop. Stop dari atas. Jadi akhirnya kita yang tadinya udah semangat. Udah. Udah. Turun lagi ya. Break. Break down. Langsung kan. Down lagi ya. Aduh. Tentang aku ada album yang. Ini salah satu album favoritku ya. Nah ini. Ini. Misalnya sama aku banget album. Ini album kedua ya kan? Kedua kayaknya ya. Yang tadi di luar rekaman sama Pak Hasan gitu-gitu ya. Album terikat. Masih sering dengerin lagu-lagu lama Tanta? Jarang. 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 Nah ini. Mungkin ada sedikit cerita kan? Emang. Itu memang agak lupa juga. Setahu saya nih. Kayaknya terpikat nih termasuk. Lagunya Indra deh. Indra. Indra Les mana? Anaknya. Iya. Karena saya ingat di waktu dia masih kecil itu kan dia sering main flute kan. Dan dia bikin lagu tuh dengan note angka. Oke. Ya kan? Dan kita lagi disini. Ayah-ayah. Aku udah lagu ayah. Gitu-gitu. Udah tulis tuh note angkanya. Tadi main getar udah jadi lagu. Kayaknya termasuk terpikat ini deh kayaknya. Tapi disini. Lupa saya dulu. Musiknya lebih ke ini ya. Lebih ke. Bubi Chen ditulisnya ya. Misalnya yang untuk. Aransemennya gitu ya. Gak tau deh. Setahu saya. Semua rekaman saya ini. Yang bikin aransemen itu sebenarnya Benili Kumahwa. Oke. Itu. Tapi disini selalu ditantep terpikat. Beruri Pesulima. Oh mungkin dia nyanyi lagu itu. Oh ini ya. Vokalnya nih ya. Malah yang bikin semua. Aransemennya ya. Musiknya. Setahu saya dia. Setahu saya dia. Karena. Ya saya kan setiap hari ada di object. Jadi saya udah liat dia tuh pake. Kertas banyak. Bikin ininya kan. Buat. Trombon. Buat gitar. Buat bass. Buat drumnya. Buat keyboard. Wah harus di kerja tuh bikin ini. Karena kangen gak ya raya-raaya. Sibuk di studio. Sibuk di. Kangen juga sih. Tapi itu gila gak. Ya kalau dipikir. Mungkin kalau saya digituin sekarang. Kan lebih mateng kan. Di saat itu saya masuk. Itu kan saya masih umur. Teenager. Masih. Masih mau pengen lain. Masih. Tahu gak. Jadi konsentrasi ini agak good. Gitu. Oke ini. Nanti. Mungkin ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Aku ingin. Tahu bagaimana. Makna. Buat seorang. Mergi Senjers. Makna. Makna dengan kata lain bahasa Indonesia nya. Meaning. Wow. The meaning of music. Ya. Gitu. What is the meaning of music. Ya. Opininya. Hatinya Tante tuh. Bagaimana. Menerjemahkan itu. Aku sih. Terus terang ya. Mungkin karena. I live in a family. Keluarga yang mau dibilang. Dari saya masih anak-anak. Dengan. Gak pernah tanpa musik. Saya itu kan punya grup band sendiri. Yang dikatakan dia punya musik. Yang dikatakan dia punya musik adalah kroncong. Dan Hawaiian. kakak saya punya musik. Namanya musik-musik soul. Jadi kalau mereka latihan. Yang sini latihan saya dengar. Yang sini saya latihan saya dengar. Terus. I live in an area yang. Kayaknya gak bisa tanpa musik. Gitu loh. Jadi mungkin meaningnya musik itu ya. Saya bukan cuman kenal musik. Karena saya. Pindah ke Indonesia. Atau saya bertemu dengan Jack Nesman. Memang sudah dari keluarga yang. Live in that kind of area. Ya kan. Makanya. I think I cannot live without music. Itu aja. Karena even sampai sekarang pun. Kalau saya baru bangun. Saya mau ngopi. Itu musik udah nyala tuh. Kita cari tuh. Karena musiknya aneh-aneh. Yang lain gitu. Daripada jazz. Saya lagi pengen dengar. Mbak Mannyang. Atra Atra Goblinnya. It's a James. Kayak gitu loh. Terus tiba-tiba saya pengen dengar lagu Indonesia. Aduh lagu Indonesia ada penyanyi tuh. Enak banget tuh. Jadi. Kayaknya. Musik di saat hidup saya ini. Memang itu aja. Gak bisa. Mau kata. Orang disana lagi gimana. Gue putar musik aja. Lebih enak. Itu aja gak loh. Kayak gitu. Music is live ya. Iya. And itu different kind music. Itu bisa lagu rohani pun bisa. Dengerin gitu loh. Oh iya. Untuk nama Maggie Seger sendiri yang pada saat itu ada yang memilihkan nama itu? Iya. Ada. Saya masih ingat waktu itu saya ke Jalan Blora. Oke. Di Jalan Blora satu klub yang main jazz riders. Ada Om Ule. Ada Om Ule. Almarhum Om Jackie. Almarhum Didica. Almarhum Jack. Jackie drummer. Kita kesitu sama Om Jack. Untuk dapet inspirasinya kan. Oh di bawah tuh. Dan liat musik ini nih. Liat musik ini nih. Tau gak? Bang Udel dateng. Bang Udel ya? Bang Udel. Ini aktor dan pelawak ya? Iya. Ya kan deket banget nama Tantenin, nama Om Jack kan. Karena Om Yos kali juga ya. Terus akhirnya. Meiti. Nama saya kan dulu Meiti. Eh coba kamu. Suaranya kamu tuh. Lebih kayak berbau-bau negro. Kata dikit. Terus saya gini. Negro mana? Negro Ambon. Kata gituin kan. Kamu sebut bercanda. Nah coba kamu sebutkan nama lahir kamu. Tadi gitu. Margarita. Setreda. Maria. Oke Margarita. Setreda. Marji aja. Saya akan ganti nama kamu jadi Marji. Dari mulai sekarang kamu namanya Marji Segers. Bukan yang nama itu lagi ya. Kejadian lah ini nama. Bang Udel tuh. Dan itu selebihnya adalah sejarah jadinya. Iya. Gak boleh dilupain. Banyak kan lupa. Dididik sama siapa. Dididik gak pernah dia ucapkan itu kan. Yang dia ucapkan waktu itu saya. Tapi dia gak pernah bilang dari didikan dia dari mana. Historiya ya. Gak boleh itu dilupain. Mungkin terakhir sebelum kita menutup. Boleh gak buat trailer. Aku sepenggal aja Tante. Menurut kamu bagus ya Pak. Karena ini aku meminta tolong gitu ya memohon. Jadi aku beri Tante. Sebenernya kalau. Terserah sih ya. Apakah mau semua bisa bilang. Atau. Tante ada lagu yang sebenernya Tante suka sekali. Dan. Pengen mempersembahkan untuk. Penonton Sindo Skop. Oh gitu. Jadi gue suruh nyanyi. Sedikit aja. Yang main gitar siapa. Semua bisa bilang. Itu adalah sebuah lagu yang. Diheadkan ya. Jadi itu bukan lagu saya. Itu lagu almarhum. Charles Suttagalong. Biar semua tau. Jadi bukan lagu saya. Ya kan orang selalu bilang. Semua bisa bilang. Itu lagunya Mbak Marji. Bukan lagu saya. Jangan lupa. Itu penciptanya ada loh. Ya kan. Jadi maka saya suka lagu ini. Karena saya selalu bilang. Lagu ini jangan gombal ya. Karena semua bisa bilang. Cinta sayang. Tapi in fact it's not like that. Ya kan. Begitu loh. Seperti. Semua bisa bilang sayang. Semua bisa bilang. Apalah artinya sayang. Tanpa kenyataan. Thank you. Oke. Terima kasih banyak Tante Marji. Banyak kasih. Sehat-sehat selalu. Semoga sukses. Rencana-rencananya. Oke. Oke teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sinduscoop. Episode Marji Sayers. Jangan lupa nonton Tante Marji. Di Singkronis Festival. 4.56 Oktober 2024. Di Kemayuan. Di Gambit Expo. Saya Sindu Alpito. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode siduscoop yang lain. Tonton juga yang episode-episode kami lainnya. Bye. Sub indo by broth3rmax